selamat menikmati siapa di antara 12 zodiac bintang horoskop di bulan Juli tahun 2024 ini yang akan memiliki hoki besar keberuntungan besar Dewi keberuntungan yang selalu menyertainya setiap langkah ya setiap usahanya nasibnya sangat bagus sekali ya sehingga apapun dikerjakan dilakukan selalu membuahkan hasil bikin bahagia ya oke tidak pakai lama langsung kita kocok kartunya dan kita akan readingkan ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan ditonton dari awal sampai akhir iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita ambilkan kartu yang pertama atau kartu perdana yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari yodiac bintang horoskop yang punya karakter ya orangnya selalu bernampilan rapi ya kalau keluar rumah itu selalu di cek rambutnya di cek pakaiannya di cek aksesorisnya sudah matching atau belum tipikal orang yang selalu penuh semangat dalam hidup ini pekerja keras pantang menyerah pantang mengeluh tipikal orang yang sangat cerdas keras kepala kalau punya kemauan orangnya sangat sabar dalam menghadapi masalah apapun ya orangnya tidak egois orangnya tidak sombong tipikal romantis juga setia ya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu yodiac capricorn ya ini adalah yodiac capricorn bintang capricorn horoskop capricorn yang di bulan Juli tahun 2024 ini benar-benar hidupnya sangat beruntung sangat bejo ya sehingga apa yang kemarin itu tidak sukses sekarang sukses berjalan lancar proyek-proyek yang Anda jalankan sukses menghasilkan keuntungan besar Anda yang posisinya melambat pekerjaan-pekerjaan Anda diterima Anda yang posisinya barusan kena PHK jadi pengangguran datang teman saudara mungkin mantan bos Anda menawari pekerjaan Anda atau Anda dapat reward bonus dari bos Anda Anda dapat hadiah dari perusahaan Anda jabatan Anda dinaikkan itu juga keberuntungan dan nasib sangat baik ya oke kita akan ambilkan kartu yang kedua siapa yang disertai Dewi Keberuntungan yang besar di bulan Juli ini ya sehingga hidupnya benar-benar berjalan lancar sukses ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan tidak spoiler atau mempocorkan kartu-kartu yang keluar biarkan teman-teman nonton sendiri biar asik, biar seru dan tidak miskomunikasi terhadap apa yang kami sampaikan dan kami ingatkan kembali untuk selalu menciptakan kebahagiaan karena kunci sukses itu adalah bahagia dulu dalam diri Anda ya jangan mencari bahagia di luar diri Anda karena ketika Anda menciptakan kebahagiaan dalam kondisi apapun atau mendominankan bahagia ketika Anda posisinya punya masalah itu akan menarik hal-hal baik, hal-hal positif dan keajaiban untuk datang pada diri Anda sehingga semua masalah Anda cepat selesai dan Anda cepat bisa sukses ya makin happy, makin hoki ya kita ambilkan kartu yang kedua dan ini tentunya adalah kartu yang paling Anda tunggu kartu ini adalah gambaran dari Yodir Pintang Horoskop yang punya karakter ya orangnya sangat menarik dan menawan tipikal orang yang sangat humble, orang yang sangat ceria pola pikirnya selalu sulit ditebak karena orang ini kalau menginginkan sesuatu ya selalu tidak kuar-kuar atau tidak suka membocorkan apa yang dia lakukan karena orang ini memang tipikal lebih banyak kerja dari pada kuar-kuar ya dia kalau bekerja lebih banyak diamnya karena orang ini lebih suka kalau pekerjaan diselesaikan dengan sebaik mungkin secepat mungkin dengan hasil yang bagus setelah itu baru dia akan membicarakan kesuksesannya ya karena orang ini pantang ya segala sesuatu belum dikerjakan belum ada hasilnya tapi sudah diomongkan ya orangnya sangat kreatif seorang pemikir tipikal orang yang bisa menyeimbangkan antara usaha sarabatin dan lahir ya jadi bisa dikatakan orang ini kalau melakukan segala sesuatu berdoa dulu setelah itu bekerja gitu ya bukan bekerja lalu berdoa tidak berdoa diiringi dengan bekerja tipikal orang yang sangat romantis juga setia kalau dilihat di kartu ini yang aling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu yodiak libra ini adalah yodiak libra bintang libra harus ke libra yang di bulan juli tahun 2024 ini hidupnya benar-benar punya nasib yang sangat bagus nasib yang sangat baik sekali ya karena dia menang hadiah berupa mobil menang hadiah bisa jadi berupa rumah mewah atau secara jalan ke luar negeri semacam Amerika Serikat Hongkong ke Jepang ke Mesir atau bisa jadi dapat tiket hadiah gratis umroh gitu ya anda beruntung juga ikut arisan anda yang betok anda yang menang ikut lotre anda yang menang atau anda yang lagi bersaing ya untuk mendapatkan tiket menduduki jabatan di suatu perusahaan dimana anda sekarang bekerja anda yang memenangkan anda yang dipilih atau bos anda memberikan percayaan pada anda untuk mengelola investasinya mengelola bisnisnya atau bisa jadi anda sangat bejo sangat beruntung sekali ya kekasih anda mengajak anda menikah gitu ya atau bisa jadi anda sangat beruntung sekali karena mertua anda beliin anda rumah mobil motor atau bisa jadi anda ketika ke rumah saudara anda pulang diberi uang saku bahkan dibawain makanan ataupun barang-barang ya yang membuat anda sangat bahagia itu juga nasib baik keberuntungan besar ya oke kita akan ambilkan kartu yang ketiga dan pastinya ini adalah kartu keberuntungan anda Dewi keberuntungan anda ya bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana silahkan cek deskripsi disitu ada akun dana kami bank BCA maupun kripto bagi yang support kami lewat dana saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya belimpah kaya raya dan makbud dan haja cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya amin ya kita ambilkan kartu yang ketiga dan pastinya ini adalah Yodiak Bintang Horoskop kalian yang nasibnya sangat baik nasibnya sangat bagus sekali ya kartu ini adalah gambaran dari Yodiak Bintang Horoskop yang punya karakter orangnya ramah orangnya sopan santunya terjaga cerdas cerdik orangnya sabar terus orangnya tidak kerusak-kerusu selalu menggunakan otak atau pikirannya sebelum bertindak intuisinya tajam tipikal orang yang sangat romantis juga setia setia dengan bosnya ketika dia diberi kepercayaan setia dengan pasangan setia dengan kekasihnya setia dengan suami atau istrinya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu Yodiak Bises ini adalah Yodiak Bises Bintang Bises terus ke Bises yang di bulan Juli tahun 2024 ini dinaungi Dewi Keberuntungan yang sangat luar biasa sekali ya setiap langkahnya setiap usahanya setiap gerak-gerinya dia selalu bejo selalu beruntung ya Anda yang posisinya mengejarkan proyek berjalan lancar menghasilkan keuntungan besar Anda menawarkan barang dagangan ke mitra-mitra bisnis Anda diterima posisinya buka usaha atau bisnis bisnis Anda langsung banyak yang membeli banyak yang order promosi yang Anda lakukan di sosial media menghasilkan minat orang untuk membeli terus YouTube Anda mungkin Anda sebagai seorang YouTuber atau bisnis Anda semakin viral ya baik itu di sosial media semacam TikTok di YouTube di Facebook Instagram snack video dan sosial media lainnya gitu ya atau bisa jadi Anda sangat beruntung sekali bisa ketemu dengan pejabat yang Anda idolakan atau ketemu artis idola Anda semacam Raffi Ahmad atau ketemu dengan Gibran ketemu dengan Kaisang ataupun ketemu dengan orang-orang terkenal di Indonesia yang Anda idolakan bisa jadi karena keberuntungan itu bisa jadi dalam segala hal segala bidang bisa jadi Anda pejabat beruntung dalam asmara pejabat beruntung dalam bisnis pejabat beruntung dalam karir dan sebagainya oke kita akan ambilkan kartu yang ke empat dan pastinya ini adalah kartu kalian yang benar-benar berjauh nasibnya sangat bagus sekali kaki teman-teman yang pengen nyawai super tank silahkan besar kecilnya saweran super tank yang terserah kalian bagi yang nyawai super tank saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rezekinya berlimpah kaya raya dan makbur dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudahnya amin ya kartu kartu yang keempat yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari yodiak bintang horoskop yang punya karakter orangnya rasa percaya dirinya sangat tinggi sekali berkarismatik berwibawa tipikal orang yang sangat cerdas orangnya sangat cerdik jiwa kepimpinannya sangat kuat sekali sehingga disegani kawan maupun lawan dihargai oleh atasan terus orangnya selalu menjadi pusat perhatian orang lain atau dikepoin orang lain karena memang orang ini bener-bener kreatif banyak orang yang selalu curi-curi pandang banyak orang yang selalu ingin melihat apa yang dia kerjakan ide-idenya sangat cemerang sekali kreatifnya juga sangat tinggi sekali tipikal orang yang sangat romantis juga tipikal orang yang setia dan suka memberi kejutan kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu yodiak leo ini adalah yodiak leo bintang leo harus ke leo yang di bulan juli tahun 2024 ini benar-benar dinaungi dewi keberuntungan yang sangat luar biasa sekali sehingga apapun yang dikerjakan dilakukan selalu membawa kesuksesan besar baik itu dalam karir dalam bisnis dalam asmara anda yang posisinya seorang seniman baik itu seni lukis seni patung seni sinetron ya itu hoki anda sangat besar sekali sehingga apapun anda kerjakan membuahkan hasil mungkin anda yang terjun di sinetron jadi pemeran utama bisa jadi ya dapat kontrak gitu ya atau bisa jadi anda yang posisinya seorang pelukis gitu ya lukisan anda dihargai dengan nilai yang tinggi sekali anda yang posisinya sekarang ini pengangguran dapat pekerjaan atau anda yang posisinya sekarang ini kerja di perusahaan dapat rewat bonus atau dapat hadiah dari pos anda untuk jalan-jalan ke luar negeri atau bisa jadi diumprohkan oleh pos anda diumprohkan oleh perusahaan anda dapat tiket jalan-jalan ke Jepang ke Amerika dan sebagainya ya banyak sekali keberuntungan yang menyertai dalam hidup anda di bulan Juli ini baik yang kecil sedang maklum besar yang membuat anda kaya raya ya itu adalah diantara 12 yodiak bintang horoskop yang di bulan Juli tahun 2024 ini benar-benar hidupnya bejau benar-benar hidupnya sangat bagus sekali ya hidupnya sangat baik apakah di luar yodiak bintang horoskop ini akan punya keberuntungan yang besar mas bisa jadi tapi kalau dilihat di kartu ini yang diakan trikon yodiak libra yodiak pises dan yodiak leo selamat ya bagi kalian yang mendapatkan hobi yang sangat besar jangan lupa untuk bersyukur dan bersedekah karena dengan bersyukur bersedekah membuat hidup anda semakin berkah rezeki anda semakin bertambah banyak itu aja readingan dari kami jika ada pertanyaan request silahkan tulis di kolom komentar dan jika anda belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share dan jika anda berkenan gunakan video ini sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencaran bisa mendapatkan di channel ini bagi anda yang nonton dari awal sampai akhir saya doakan agak selalu bahagia sehat, panjang, umur, awet, muda, beruntung, sukses, kaya raya, dan makmur selamat menikmati, umur, ambil, umur, di